Perkembangan teknologi informasi dengan munculnya tren Big Data membuat seluruh data saat ini berbasis digital. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam penyelenggaraan statistik nasional sehingga perlu dilakukan revisi Undang-Undang tentang statistik, yaitu Undang-Undang No. 16 tahun 1997. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau, Badan Legislasi DPR RI mendapatkan beberapa masukan dari Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau serta masyarakat. Di antaranya mengenai penguatan BPS dan sinkronisasi data di Kementerian Lembaga. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Sturman Panjaitan, sepakat dengan masukan itu dan akan membahasnya bersama pemerintah, sehingga Indonesia akan memiliki satu data yang valid. Saya setuju, cuma nanti kita lihat bagaimana dengan pemerintah, kita sependapat. Karena memang kalau satu data kan lebih mudah mendapatkannya, cuma memang harus ditata ulang lagi Undang-Undangnya, ditata ulang supaya tidak tumpang tinggi nanti. Nanti UJK bikin data sendiri, nanti dari Kementerian ini bikin sendiri, bikin sendiri. Sementara BPS terlambat, jadi kan akhirnya seolah-olah BPS ini tidak bermanfaat gitu loh. Kalau kita mau menguatkan kedudukan badan atau lembaga ini, maka kita harus tingkatkan dia melalui Undang-Undang. Nah itu kita lihat nanti bagaimana, kacil keputusan. Kacil kementeri atau apa, saya kira kalau badan kan dibawa presiden langsung. Kalau badan, lembaga itu dibawa presiden langsung. Jadi memang sudah dibawa presiden langsung. Jadi sebenarnya setingkat menteri. Perbedaan data antar kementerian dan lembaga merupakan masalah klasik yang belum tuntas sepenuhnya. Untuk itu, revisi Undang-Undang Statistik diharapkan dapat mengurai masalah perbedaan data antar kementerian lembaga di Indonesia. Dari Kepulauan Riau, Akbar Prayoga, TVR Parlemen meraporkan.